Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Pada video kali ini kembali kami akan memberikan informasi Semakin jelas Bapak Ibu Pelaksanaan seleksi akan dimulai Di bulan Oktober Yang ini tepatnya di 5 Oktober Yang ini berkenaan dengan pelaksanaan Mulai dari penempatan 99% ke Indo Yang kita harapkan bisa terwujud Dan informasi ini kita dapatkan Dari pelaksanaan RAKOR Khususnya di RAKOR Medan dan Bali Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Bapak Ibu kami sudah mendapatkan hasil paparan Ini yang dilaksanakan kemarin Di RAKOR mulai dari Jakarta Kemudian Sulawesi Kemudian di Bali, kemudian serta di Medan Informasi berkenaan paparan dari BKN Terkait juga data-data Pelaksanaan seleksi tahun 2022 Disini sudah disiapkan Seluruh ya paparan Termasuk dari Kementerian Pendidikan Juga ada disini Perkenaan dengan hasil RAKOR Yang kemarin dilaksanakan Namun sebelum kita lihat dari paparan ini Bapak Ibu kita lihat informasi Yang langsung disampaikan oleh Peserta RAKOR Bapak Ibu Yang ini datangnya dari Pekanbaru Dimana dikatakan Sesuai dengan paparan itu juga Seleksi P3K dimulai 5 Oktober Pemerintah Provinsi Riau Melalui Badan Kepegawaian Daerah Yaitu atau BKD Telah menerima simulasi jadwal seleksi Calon aparatur sipil negara Ataupun CSN P3K tahun 2022 Namun Dari tiga jenis jabatan yang dibuka Baru jadwal simulasi jabatan fungsional guru Yang dikeluarkan Yaitu mulai 5 Oktober 2022 Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan mengatakan Simulasi jadwal seleksi CSN P3K tahun 2022 Untuk jabatan fungsional guru tersebut Didapatkan setelah pihaknya Diundang untuk mengikuti rapat bersama Pihak Kementerian Pendidikan Kelampan RB dan BKN Dari hasil rapat tersebut Kami mendapati simulasi jadwal seleksi CSN Untuk jabatan fungsional guru itu Adalah dimulai 5 Oktober 2022 Pada 5 Oktober tersebut Dijadwalkan adalah Tahap pengumuman seleksi Yang dilaksanakan selama 15 hari Hingga 19 Oktober Jadi dari paparan ini Bapak Ibu ya Sesuai dengan paparan yang sudah Sampaikan nanti kita lihat secara detail Bapak Ibu Ini pernah juga kami bahas Namun ini resminya ya Resmi paparan dari Kementerian Pendidikan RBI Maksud kami dari BKN Kemudian untuk seleksi administrasi Juga sudah dimulai Pada 5 Oktober hingga 1 November Atau sekitar 28 hari Kemudian pengumuman hasilnya Itu 2 November hingga 3 November Sementara itu untuk jadwal masa sanggah 4 sampai 6 November Jadwal jawab sanggah 8 sampai 10 November Pengumuman masa sanggah 11 November Penarikan data final 12 sampai 13 Penjadualan seleksi itu 14 sampai 16 Kemudian untuk pelaksanaan seleksinya Adalah 24 November Nah ini Bapak Ibu seleksi Kita tidak bisa memastikan Apakah ini seleksi untuk P1 Tapi yang jelas P1 tidak seleksi Maka ini bukan untuk P1 ya Ya setidak-setidaknya Ini adalah jadwal untuk Prolitus 2 dan 3 Lalu saat ditanya Terkait jadwal seleksi Untuk jabatan teknis Dan kesehatan Iwan menyebutkan Hingga kini Belum mendapatkan informasi Kapan proses serisi akan dimulai Jadwal seleksi P3K Jabatan tenaga teknis Dan tenaga kesehatan Belum keluar Yang sudah baru Untuk jabatan guru Itu pun masih simulasi Artinya masih retentatif Dan bisa berubah lagi Dibitakan sebelumnya Bahwa Pemprov Riau Akan melakukan Penerimaan P3K Tahun ini Sebanyak 7.688 Untuk penerimaan tenaga guru Dan yang akan diterima Sebanyak 7.297 Kemudian tenaga teknis Sebanyak 273 Dan tenaga kesehatan 168 orang Jumlah tersebut Juga sudah ditetapkan Oleh PENPAN-RB Nah kalau kita lihat Dari paparan ini Bapak Ibu ya Kita besarkan Ini mulai dari pertama Ini sekilas seleksi CSN tahun 2021 Yang lalu Titik pelaksanaan Baik itu di dalam negeri Maupun di luar negeri Kemudian ini adalah Sekilas hasil Kelulusan seleksi P3K tahun 2021 Yang lalu Secara nasional Tahap 1 Tahap 2 Sisa permasi Kemudian yang Lose passing grade sekarang Ini Yang belum dapat permasi 193.000 Kemudian yang THK 2 Sekian Yang swasta Sekian Kemudian data Penetapan CSN Kemudian ini adalah Evaluasi seleksi Apa saja yang Menjadi evaluasi Dari pelaksanaan seleksi Tahun 2021 Bahwa proses seleksi Administrasi P3K guru Terdapat beberapa Permasalahan Seperti Yang pertama adalah Ijazah di bawah D4 atau S1 Artinya yang Mendaptar itu Ada juga yang Tidak S1 Sehingga Proses TMS Tidak umumnya syarat itu Dan pengolahan nilainya Dilakukan berkali-kali Informasi status Pada info GTK Dan data yang disampaikan Ke SSCSN Itu berbeda Dikarenakan data yang disampaikan Itu adalah data Cut off Nah ini permasalahan Dari tahun 2021 Kemudian adanya Pengunduran diri Ataupun Pembatalan hasil seleksi Administrasi yang dilakukan Pada tahap Pada saat tahap selanjutnya Sudah berjalan Tidak direkomendasikan lagi Untuk proses seleksi Secara bertahap Kemudian Masih terdapat Banyak peserta guru Non-ASN Yang belum memiliki Serdik Dimana pada Undang-Undang Nomor 14 Dikatakan Guru wajib Memiliki Kualifikasi pendidikan Komitasi Sertifikat pendidik Sehat jasmani Dan rohani Serta memiliki Kemampuan Untuk mewujudkan Tujuan pendidikan Kemudian Kelemahan selanjutnya Evaluasinya Perlu ditingkatkan lagi Respon HEPDES Nah benar ya Permasalahan P3K guru Maupun Disiminasi mengenai Informasi P3K guru HEPDES ya Perlu sekali Evaluasi UNBK nya Standarisasi Dari perlaksanaan Harus berdasarkan Perlaksanaan CATBKN Protokol Kesehatan Dan sebagainya Kemudian Sebelum proses Pengolahan nilai Dibutuhkan Tahapan rekonsiliasi Dari data yang sudah dikirim Dengan membandingkan Berita acara Jumlah kehadiran Dan keterangan lainnya Pada lokasi ujian Sebagai bentuk Validasi nilai Yang masuk Sebelum diolah Nah ini Perlaksanaan Rencananya Seperti biasa Ada prioritas Ada THK 2 Guru Negeri Umum Yaitu Lurusan PG Dan rekan-rekan yang berada Di Dapodik Di bawah 2 tahun 3 tahun Nah ini ada penjelasan Penjelasannya Apa itu prioritas 1 Prioritas 2 Dan prioritas 3 Nah ini adalah Alur seleksinya Alur seleksi Untuk rekan-rekan Prioritas 1 2 dan 3 Kemudian Nah ini adalah yang sebelumnya Pernah kita Sampaikan juga Di video yang ini Nah ini kami memaparkan Berkenaan dengan Simulasi jadwal Seksi P3K Nah ini kita dapatkan Hasil Paparan yang resminya Nah ini Bapak Ibu Informasi yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan saja Memang walaupun itu Simulasi dan mungkin Bisa berubah Tapi sudah menunjukkan Informasi yang jelas Sebagaimana disampaikan Ibu Nunuk juga Pada video kami sebelumnya Video yang ini ya Yang tadi malam Nah ini sudah dipaparkan Bahwa Ibu Nunuk Menyampaikan itu Di awal Oktober Berarti persis seperti Simulasi jadwal seleksi CSN tahun 2022 Semoga menjadi penjaraan Bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton